Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter Nah, kedalaman itu disimbolkan dengan H H nya itu 3 meter Dari bahasa Inggris sih ya, hike ketinggian gitu ya Nah, sekarang masa jenisnya Masa jenis air itu disimbolkan rock Kayak gitu tuh, kayak tangkai payung ya Nah, rohnya itu roh air ya Roh A lah, singkatnya boleh 1000 kilogram per meter kubik Konstanta gravitasi itu lambangnya G Gravitasi ya, 10 Newton per kilo Oke, ada bisa juga satuannya kadang-kadang Kita biasanya meter per second kuadrat ya Nah, sekarang besar tekanan hidrostatik Berarti yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah tekanan itu P Pressure ya, bahasa Inggris ya Hidrostatik itu H, PH, hidro Oke Nah, gimana nih cara mencari rumusnya? Afalin ya P hidrostatik rumusnya adalah Roh kali G dikali H Rohnya ini adalah roh cairan Nah, kebetulan cairannya adalah air Iya kan? Nah Kita masukin ya Rohnya berapa? Roh air? Roh air 1000 Oke, masukin aja ya Nah, gravitasinya berapa nih? Gravitasinya 10 Iya kan? Ketinggiannya berapa? 3 meter Nah, jadi tinggal kita hitung aja nih Hasilnya 30 ribu Nah, satuannya kadang bisa pascal PA disingkatnya ya Kadang-kadang dia satuannya boleh pascal Kadang-kadang satuannya Newton per meter persegi Boleh juga Oke Nah, ini jawabannya 30 ribu pascal Kadang-kadang kita bisa dibagi seribu nih Jadi begini Kalau dibagi seribu kan jadi 30 kilo Kilo pascal Kadang-kadang pertanyaan gitu ya Boleh Atau kadang-kadang jawabannya Kita ubah satuannya kilo Apa? Biasanya sih kilo pascal ya Kalau kilo Newton meter persegi jarang banget Jadi paling kita bisa ubah nanti 30 kilo pascal Seperti itu Ya Mudah kan?